PENYERAIN IJASA Selamat siang, dengan siapa namanya? Saya Wisnu Oh Wisnu, kalau Mbaknya? Saya Dwi Antti Selamat Dwi Antti Ini saya mau tanya ini, dari Mas Wisnu sama Mbak Dwi Antti Selama mengikuti paket C, mungkin ini kan kayak gimana ini? Dari pelajarannya atau apa sekolah-sekolah? Kalau selama sekolah di sini ya, itu materi pembelajarannya itu simple-simple aja Jadi untuk penerangannya, misalnya satu hari diterangkan, langsung dikasih PR, besok mengumpulkan tugasnya Jadi lebih simple dan cepat Simple dan cepat, kalau Mbak Dwi Antti Selama saya sekolah di sini, saya merasa semuanya mudah Terus dapat dipahami dengan mudah juga Gurunya juga ramah Mereka memberikan informasi dengan sebaik-baiknya dan materinya juga diberitahukan dengan detail dan sangat baik Sangat baik Oke, kalau dari ini, kan dari Mbak Dwi Antti sama Mas Wisnu ini kan ada kegiatannya selain di paket C Mungkin dari Mas Wisnu, kegiatannya apa nih? Kalau di sini aku sempat ikut, itu ada bengkel Di bengkel itu, kita diajarin sebelumnya kita ada pelatihan otomotif Setelah ada pelatihan otomotif, kita dikasih wadah Sebelum kita punya pekerjaan, kita sudah dikasih wadah di sini Ngelola bengkel itu Jadi kayak gitu, iya Kalau dari Mbak Dwi Antti Kalau sekarang kegiatan saya bekerja sebagai madu di home industry Dan saya juga punya anak kecil Jadi selama sekolah di sini, waktunya bisa terbagi semuanya Saya punya waktu untuk anak, untuk kerja, dan untuk pendidikan Kalau yang berikutnya ini, saya mau tanya Mungkin suka dukanya, mengikuti paket C Selama 3 tahun ya, atau Iya, selama 3 tahun ini seperti apa nih suka dukanya? Kalau di sini kan, aku termasuk murid pindahan ya Dari kelas 2, aku pindah ke sini Jadi, hitungannya 2 tahun lah 2 tahun itu, awalnya ya kayak nggak punya teman Terus, kenal sama namanya Pak Mat Itu tukang kebonnya sini Itu, apa, dikenalin sama yang anak-anak sini Ini gini loh, ini gini, ini gini Dan akhirnya sampai kerasan Dan pernah nginep bermalam-malam di sini Sama teman-teman akhirnya Ya kayak gitu Ya, misalnya itu suka dukanya ya Kalau dari Mbak Dewi antinya? Kalau suka dukanya Sukanya, itu di sini waktunya Waktunya fleksibel Terus juga gurunya ramah, temannya juga ramah banyak Kalau dukanya, mungkin karena kita kena waktu COVID ini Jadi kita jarang kumpul sama teman Jarang ke sekolah untuk belajar Itu jadi materinya ada yang mudah masuk Ada yang nggak mudah masuk Dan teman-temannya itu juga banyak yang udah hilang semua Tapi jenuh nggak ya? Ketika kalian ini kan Kalau misalnya di sekolah kan biasanya kan ada teman-teman nih Nah, ketika pandemi Kalian harus diharuskan dengan adanya daring Nah, kalau berarti daring ini kan belajar di rumah Ya, tapi nanti ada pembelajaran dari guru ya Kalau menurut kalian jenuh nggak sih daring itu? Kalau menurut saya sih Yang daring itu ya sama aja sih Sama aja Cuman apa? Lebih Apa? Menurut saya lebih praktis Lebih praktis Tapi kekurangannya ya itu Kadang materi kurang paham Kita nggak bisa tanya yang terlalu detail Kayak biasanya kayak disini Kayak gitu Kalau dari Mbak Duyantia? Kalau daring jenuh pasti ya Karena kita kan biasanya sering kumpul Terus tanya jawab langsung sama guru Ini kita harus tewat handphone Dan itu kadang koneksinya yang terganggu Atau yang lain-lainnya itu Jadi kita juga nggak punya teman Nggak bisa komunikasi langsung Itu bikin jenuh banget Ada nggak ini guru favoritnya disini nih? Mungkin saya mau tanya-tanya nih Guru favorit Dulu ada Disini tuh gurunya namanya Bu Roshi Itu favorit sih Iya Paling disukai ya Siap Iya oke Kalau dari Mbak Duyantinya? Kalau saya Semua guru sih Tapi yang lebih dominan ke Bu Eri Sama Bu Rina Iya Orangnya enak humble juga Nggak mudah marah gitu Oke Yang penting akhir Ini saya mau tanya harapan ke depannya Seperti apa nih? Buat harapan ke depannya Buat saya sendiri ya pertama Buat saya sendiri Itu bisa mengangkat derajatnya orang tua Bisa meningkatkan Apa? Kerjanya biar Nggak kayak gini-gini terus Kayak gitu Terus Apa? Kalau harapannya buat SKB sih Semakin maju Dan Apa? Jangan pernah capek sih Buat Apa? Mendidik Anak-anak yang Mungkin yang Apa? Kurang biaya Nomor satu Terus Apa? Broken home Terus nggak bisa sekolah Kayak gitu Itu kan kasihan Jadi Aku dukung banget sih Kalau SKB bisa kayak gitu Oke Siap Kalau dari Mbak Duyantinya Harapan ke depannya? Harapan ke depannya Semoga Untuk SKB ya? Semoga SKB semakin maju Semakin banyak yang berkembang Juga Banyak lulusan-lulusan yang Bermanfaat Berguna Buat sesama Terus juga Semua gurunya juga sabar Dan telaten ngadepin Anak-anak SKB Yang nakal-nakal ini Juga Ya lebih baik Sarana dan prasarananya juga Siap Kalau kayak itu Terima kasih Mas Wisnu Terima kasih Mbak Duyanti Atas Wancaranya kali ini Ya Pemirsa BKTV Malang Tadi kita sudah Wancara dengan Mas Wisnu Sama Mbak Duyanti Tentang Kegiatan yang di SKB Beliau mengikuti Paket C Sampai sekarang ini Sudah penyerahan Ijazah ya Jadi ya Dan alhamdulillahnya Semua sudah Sudah lulus ya Alhamdulillah sudah lulus semua Yang pastinya Buat teman-teman yang di rumah Yang ingin Kejar paket Juga bisa langsung Di SKB Daftar aja Di Jalan LA Sucipto Gang Makam Nomor 30 Tepatnya di SKB Sampai kegiatan belajar ya SKB ya Kota Malang Satu-satunya hanya di Pandanwangi Ya Saya Jo Sampai menonton Diri Salam